Intro Ya, kembali lagi hari ini masih membahas seputar kesehatan terutama di bagian tuberculosis hari ini kita mendapat artikel yang cukup menarik bahwa 80% penderita TBC atau tuberculosis ini adalah perokok 80% jadi cukup banyak ya entah itu perokok aktif atau perokok pasif nah, saya pernah mendapat artikel dari laman detik itu bahwa di Indonesia ini, semua Indonesia itu 80% pernah terpapar bakteri tuberculosis hanya saja mereka semua tidak mengalami gejala karena kenapa bakteri tuberculosisnya itu masih terbilang tidur atau bahasanya dorman kapan bakteri itu bisa bangun ketika tubuh manusia imunitasnya mulai menurun atau melemah biasanya kalau orang-orang melemah itu satu, biasanya kalau tidak terkena HIV habis itu terkena diabetes terus habis itu kanker atau malnutrisi jadi kekurangan nutrisi yang cukup bagus sering kecapekan dan lain sebagainya intinya imunitas tubuh manusia mulai melemah itu bakteri tuberculosis atau kuman TB nya itu mulai bangun seperti itu nah, kembali lagi 80% penderita TB itu adalah perokok saya ambil dari beberapa dokter dari Amerika dan beberapa dokter yang pernah meneliti tuberculosis nah, dokter ini menyebutkan kenapa yang namanya perokok itu lebih rentan sekali terkena kanker ataupun tuberculosis terutama kanker paru ya kanker paru karena di dalam tubuh manusia itu ada sel darah putih yang namanya makrovac makrovac ini banyak terdapat di paru-paru dan di bagian lambung makrovac ini mulai imunitasnya mulai melemah jika banyak sekali asap-asap yang masuk dalam paru-paru selain asap biasanya alkohol pun kalau banyak itu bisa menyebabkan makrovacnya mulai melemah melemah nah, kalau sudah makrovacnya melemah itu biasanya mudah sekali terkena beberapa virus ataupun bakteri seperti itu biasanya untuk mendiagnosis yang namanya tuberculosis kita menggunakan yang namanya TCM ataupun kita bisa menggunakan IGRA kalau TCM itu biasanya kita pakai dahak sedangkan IGRA itu adalah tingkat sensitifitasnya adalah tinggi kadang orang tanpa gejala tadi itu kalau di cek IGRA nya bisa jadi positif tuberculosis seperti itu biasanya kebanyakan seperti itu kecuali kalau misalkan anak-anak ya kalau pakai TCM anak-anak susah sekali keluar dahaknya biasanya pakai tes mantuk tesnya beda lagi nanti seperti itu kemudian tuberculosis ini mulai bangun ketika biasanya imunitas tubuh manusia mulai melemah biasanya yang sangat spesifik adalah di bagian HIV HIV ini adalah virus yang menyerang imunitas tubuh manusia khususnya di bagian CD4 atau CD4 nah CD4 CD4 ini mulai melemah mulai menurun itu mulai mudah sekali terkena virus ataupun bakteri lebih tepatnya tuberculosis lebih mudah untuk menyerang seperti itu jadi antara HIV dan tuberculosis ini ada relevansinya cukup kuat juga relevansinya biasanya orang yang kena tuberculosis itu 4% diantaranya juga pernah terkena HIV sedangkan orang yang terkena HIV 40% biasanya mereka juga pernah terkena TB balik satunya 4% satunya 40% seperti itu jadi HIV dan tuberculosis ini ada relevansi yang cukup kuat seperti itu seperti itu jadi saran saya lebih baik menghindari yang namanya rokok baik itu rokok aktif ataupun rokok pasif lebih baik dihindari itu pun untuk kesehatan kita jangka panjang bukan hanya penyakit yang namanya tuberculosis tapi juga penyakit-penyakit yang lain seperti kanker paru asma dan lain sebagainya seperti itu mungkin dari saya cukup semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati